Bapak-Ibu kelihatan ya, masih loading. Nah, kalau yang sudah punya banyak akun, Bapak-Ibu, nanti banyak muncul akun yang sudah Bapak-Ibu simpan. Jadi, kalau sudah disimpan, itu akan mempermudahkan kita, Bapak-Ibu. Sambil menunggu loading. Sebenarnya, Office 365 ini sama dengan Office yang seperti biasa secara offline ya. Tetapi, Office 365 ini, yang secara online ini, Office ini lebih lengkap, Bapak-Ibu. Jadi, lebih lengkap fitur-fiturnya. Di mana, mungkin saya kenalkan dulu ya, Bapak-Ibu ya. Jadi, di sini, mungkin Bapak-Ibu sudah sambil-sambil juga bisa buka ya, yang pegang laptop bisa sambil buka dan mengerjakan. Jadi, nanti sebenarnya mengerjakan ini pun tidak lama ya. Cuma, mungkin kadang kendala, ada masalah sinyal dan masalah lain-lain ya, yang membuat tugas tidak terselesaikan. Baru tadi malam juga banyak yang sudah ngirim, sudah menyelesaikan 13 kursus yang wajib itu. Alhamdulillah, banyak juga yang sudah menyelesaikan ya. Jadi, mungkin kemarin juga banyak, ini kok bertumpuk-tumpuk tugasnya. Padahal tidak, sebenarnya kemarin itu hanya wajib mengaktifkan akun masing-masing. Karena penting sekali aktifasi akun. Jadi, yang selebihnya itu, karena banyak, bu, apa nih, tugasnya apa? Ada yang sudah naik tugas. Jadi, karena kursus itu kadang juga tidak bisa selesai cepat, makanya kemarin saya share langsung untuk kursusnya. Nah, Office 365 ini terdiri dari, ya, Outlook, Word sama, Microsoft Word, PowerPoint, yang bedanya di sini ada sway-nya. Nanti kita akan pelajari hari ketiga untuk sway-nya. Kemudian, Microsoft Form, Microsoft Theme, OneNote, Excel, Excel sama. Tapi, yang kita bahas cuma tidak semuanya, karena Bapak-Ibu bisa mencobanya dan ini sudah mengenalnya, kecuali yang belum mengenal. Dis sway sama form ini yang kita fokuskan. Jadi, Bapak-Ibu, salah satu dari aplikasi yang miliknya Microsoft itu adalah Keizela, Bapak-Ibu. Seperti, Keizela itu fungsinya seperti WhatsApp. Nah, itu yang penting kita tahu, oh, Keizela ternyata miliknya Microsoft. Ada yang sudah memakainya dan ada juga yang belum, karena misalnya dipakai kita di HP, juga terlalu banyak benar, gitu, grupnya, ya. Jadi, tapi sebenarnya lebih ringan juga Keizela. Cuma ada yang sudah memakai, ada yang belum. Jadi, nah, inilah untuk Microsoft Office 365. Nah, dalam Microsoft Office 365 ini, Bapak-Ibu bisa mengerjakan kursus-kursus yang sudah ada di Microsoft Educator Center, ya. Jadi, ini bagi yang sudah selesai kursus, Bapak-Ibu, kemarin sudah saya kasih tutorialnya. Jadi, kursus-kursus yang sudah dikerjakan, Bapak-Ibu, nanti akan setiap kursus yang Bapak-Ibu kerjakan, maka akan keluar sertifikat seperti ini, Bapak-Ibu. Nah, Bapak-Ibu, yang di setor ini, yang mana yang dikirimkan di menu tugas nantinya? Yang dikirimkan hanya satu, Bapak-Ibu. Ini saja, yang Office 365 Teacher Academy. Nah, ini saja. Dengan transcript nilai, Bapak-Ibu bisa mendownloadnya dari sini. Nah, cara download transcript nilai. Kita bisa buka view transcript. Nanti, kalau sudah muncul nilainya berapa, Bapak-Ibu bisa langsung download lewat sini. Nah, ini nanti, kalau sudah tersimpan, Bapak-Ibu, ya, nanti inilah yang Bapak-Ibu kumpulkan untuk tugas hari pertama ini. Kemudian, Kemudian, dengan bagaimana caranya mendownload sertifikat. Office 365 Teacher Academy. Nah, Bapak-Ibu bisa, ya, buka, klik view certificate. Ya, kemudian langsung bisa di-download, ya, Bapak-Ibu. Jadi, ini, berapa lama Bapak-Ibu ngerjakan? Ini sudah langsung terlihat, Bapak-Ibu. Nah, ini ya, Bapak-Ibu, ya, kita, saya tutup. Kemudian, Bapak-Ibu, jika Bapak-Ibu kesusahan, ya, kok bahasa Inggris semua, ya, mengerjakan kursus-kursusnya, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, silakan, cara yang pertama, yaitu kayak yang saya kasih, ya, tinggal mengubah ke bahasa Indonesia, ya. Kemudian, cara yang kedua, bisa juga translate ke Google Translate, atau lewat Google Form, ya, Google Translate, ya. Kemudian, cara yang ketiga, Bapak-Ibu, kalau memang itu bahasa Inggris semua, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, misalnya, tidak sempat membaca materinya, ya, silakan, tidak usah dibaca. Ya, kalau mau membaca, silakan, soalnya itu bagus sekali, silakan dibaca. Yang terpenting adalah, Bapak-Ibu kerjakan paling bawah, ya. Yang paling bawah sekali. Nah, saya tidak bisa membukanya lagi, karena sudah komplit, ya. Nah, yang paling bawah sekali, Bapak-Ibu, untuk soal, Bapak-Ibu kerjakan. Nah, misalnya, nilai Bapak-Ibu rendah, dapat 40, atau dapat 20, atau dapat 50. Bapak-Ibu, jangan usah takut, ya. Bapak-Ibu bisa mengulang lagi, retakes, ya, diulang lagi. Nah, jawaban yang pertama, pasti akan muncul, ya, Bapak-Ibu, sih, pelajari dulu, ya, soalnya, dan jawabannya. Nah, ketika retakes, Bapak-Ibu nanti, biar bisa, jawabannya dimasukkan lagi, ya, dengan belajar yang soal itu, ya, kalau nggak mau, ya, misalnya, Bapak-Ibu, waktunya udah sempit, Bapak-Ibu bisa nulis jawabannya, mungkin di kertas lain, ya. Itu cara yang paling tercepat. Nah, kan pasti langsung kasih jawaban. Bapak-Ibu bisa menuliskannya di kertas lain, kemudian, karena soalnya sama, ketika retakes, ya, Bapak-Ibu bisa, jadi, apa, bisa ulang, bisa kerjakan lagi, dengan jawaban yang sudah diberi dari Microsoft tersebut. Ya, insya Allah, nanti hasilnya bisa memuaskan, mungkin bisa 90, bahkan bisa 100, ya, jadi lulus, gitu, Bapak-Ibu. Itu triknya yang paling cepat, mengerjakan Office 365 di Teacher Academy, ya, Bapak-Ibu, ya. Kemudian, materi yang kedua, yang kita, ya, ini untuk yang lain, masih hari ketiga. Nah, yang hari ini, kita belajar Office 365 Academy Teacher Academy, kemudian, dengan, ini ya, Bapak-Ibu, ya. Nah, kemudian tentang, tentang Teams, Bapak-Ibu. Nah, di Teams, ini menu-menu di Teams, mungkin sudah Bapak-Ibu cek, ya. Jadi, banyak sekali, ya. Jadi, Bapak-Ibu, ini ada activity, jadi aktivitas yang Bapak-Ibu kerjakan, kemudian chat, Bapak-Ibu ingin chat, ya. Sebenarnya, kita bisa memanfaatkan ini. Kemudian, ada Teams, yaitu kelas, kelas yang kita ampuh, ataupun kelas-kelas kita yang kita ikuti. Kemudian, excitement. Stitement, itu tugas, tugas kita, ya. Tugas, nanti Bapak-Ibu, nanti akan di-estitement. Jangan, Bapak-Ibu, mencari, ya, mencari tugas di kolom chat. Nah, pasti tidak ketemu. Tapi, silakan Bapak-Ibu, klik bagian, excitement. Ya. Kemudian, bagian kalender ini, untuk membuat link meeting. Ya, untuk link meeting-nya. Jika Bapak-Ibu ingin mengadakan, kelas, dengan peserta didik Bapak-Ibu, dengan guru-guru yang satu, ini ya, satu pelatihan. Jadi, kita bahas satu-satu, ya. Masalah aktivitas, ya, ini seperti biasa, ya. Aktifitasnya dari chat, atau aktif merkam. Ini di sini. Kemudian, untuk kolom chat, ya, kita, misalnya, mau berkomunikasi, dengan teman-teman, yang mungkin, ya, satu pelatihan, atau satu kelas, ya. Kelas Bapak-Ibu, mungkin di sekolah. Nah, ini bisa saya kaitkan dengan, pembelajaran di kelas, ya. Kemudian, untuk tim, yang perlu Bapak-Ibu pertatikan, di sini, untuk timnya. Nah, nanti tugas Bapak-Ibu, ya, yang pertama tadi adalah, sertifikat, ya, of Microsoft, academy teacher, satu, kemudian, transcript nilainya. Itu yang penting. Yang harus dikumpulkan. Kemudian, untuk bagian tim, Bapak-Ibu diminta, untuk membuat kelas, Bapak-Ibu. Caranya, ini, saya ini masih kendala tadi, ya. Cuma, kita coba dulu. Caranya adalah, join or create a team, ya. Caranya, membuat kelas. Ini, kalau tidak bisa, ya, mungkin nanti saya kasih tutorialnya. Nah, di sini, ini yang masalah di akun saya. karena kemarin terlalu penuh, sehingga sekarang, tidak bisa membuat grup lagi. Eh, membuat kelas lagi. Caranya itu, ya, Bapak-Ibu, ya. Create a team. Kemudian, Bapak-Ibu bisa, setelah, seandainya, kelasnya sudah dibuat, Bapak-Ibu, ya, seperti ini, ya. Kita ambil contoh, kelas yang ini, ya. Create a team, kemudian next, gitu saja, sih. Kemudian, sudah terbentuk. Setelah terbentuk, Bapak-Ibu, ini, saya buka, ini, kelas, yang kelas kita, ya, yang kita punya. untuk tugas, ya, untuk tugas memang belum saya kasih, ya, ini, Bapak-Ibu. Jadi, karena ini kelasnya, kelas lama, karena terjadi masalah di akun saya, ya, maka, ini, saya menggunakan kelas yang lama. Jadi, di sini kita coba buka. Jadi, Bapak-Ibu, misalnya ada tugas di, yang lama, tidak usah dikerjakan dulu. Ini tugas hari ini, nantinya, tanggalnya, dilihat tanggalnya, kapan nih, nge-postnya, gitu, ya. Nah, ketika muncul kelas Bapak-Ibu nanti, kelas Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, silakan, memberi nama, ya, jadi, biar sama semua nanti, kelasnya diberi nama, kelas 36, ya, kelas 365, nama Bapak-Ibu, ya. Bapak-Ibu, jangan lupa, kelas, ya, kelasnya diberi nama, misalnya, kelas 365, Umi Tafri Hatun, gitu, ya. Cara membuat kelasnya, nanti, untuk member yang dimasukkan, ini, adalah, bisa, salah satu teman di pelatihan kita, ya, Bapak-Ibu, ya, untuk member, kemudian, kalau Bapak-Ibu ingin memasukkan siswa, Bapak-Ibu, ya, silakan, tapi yang penting ada satu, sudah bisa, ya, tidak masalah, ini kanannya untuk simulasi kita. Kemudian, Bapak-Ibu, kalau ketika kelas Bapak-Ibu sudah terbentuk, maka, jangan lupa screenshot, caranya screenshot bagaimana, Bapak-Ibu tinggal cari snip tool, ya, snip tool, ini namanya screenshot sama, di laptop. Nah, kemudian new, nah, ini Bapak-Ibu screenshot, nah, hasil screenshot-an kelas Bapak-Ibu, nah, inilah yang harus dikirimkan, ke menu tugas, jadi, tinggal file, save, ya, save as, nah, tinggal dikasih nama, Bapak-Ibu, misalnya, kelas, tiga, enam, lima, misalnya, siapa ya, Koko, misalnya, Bapak-Ibu simpan, screenshot-an inilah yang harus dikirimkan, bukan kelasnya dikirim, tapi screenshot kelas, nah, itu ya Bapak-Ibu ya, tugas yang pertama, untuk teams, kemudian Bapak-Ibu, ya, untuk masalah kelas sudah, kita beralih, untuk tugas di masalah kelas sudah, sekarang, beralih ke, kalender, ya, ke kalender Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, eh, di sini, belajar membuat, ya, meeting, atau misalnya Bapak-Ibu ingin mengadakan seminar atau pelatihan, ataupun meeting rapat dengan Dewan Guru, ataupun pembelajaran dengan siswa, ya, peserta didik Bapak-Ibu, Bapak-Ibu bisa membuat jadwal dulu, ya, caranya bagaimana membuat jadwal, ya, misalnya, caranya begini ya, di sini, di menu kalender ini, kita klik, kemudian, kita klik new meeting, yang pegang laptop, bisa langsung, nggak apa-apa ya, new meeting, jadi nanti nggak buat lagi, untuk new meeting, kita misalnya, tugasnya, new meeting, kita tulis judulnya apa, misalnya, seminar, seminar, HGN, nanti Bapak-Ibu, gini ya, Bapak-Ibu, langsung, judulnya dibuat, ini ya, office 365, nanti screenshotnya dikirim, office 365, misalnya, koko tadi ya, namanya, misalnya, nama, ini adalah nama Bapak-Ibu sendiri, ujung 365, setelah 365, itu nama Bapak-Ibu sendiri, kemudian, di sini, harus menambahkan, satu orang, peserta, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, bisa menggunakan, nama peserta lainnya, dalam satu pelatihan ini, misalnya, saling join, saling ini, nanti Ibu pakai nama saya, masukkan, janjian gitu ya, misalnya, terus satunya, oh iya, gantian namanya, gitu ya, bisa, atau misalnya, nanti Bapak-Ibu bisa, bekerjasama dengan peserta lainnya, mungkin, biar sama-sama kenal, nantinya, satu orang saja cukup, misalnya, saya, ini, saya gunakan ini, satu orang saja, Bapak-Ibu, nah, sudah, kemudian, kita atur dulu, tanggal berapa ya, mau mengadakannya, nah, misalnya, saya inginnya, kelas ini, mengadakannya nanti, nanti siang saja, atau nanti malam, oh jam, ya, tanggal berapa, tanggal 5, ya, misalnya, atau tanggal 15, ya, November, kemudian, jamnya jam berapa, ya, kita atur, misalnya, nanti aja, jam, kita atur, jamnya, jam, mulainya, jam berapa, gitu kan, kita atur, terserah Bapak-Ibu lah, nanti ya, jamnya, tapi, nanti kan, enggak-enggak ada kawan-ibu, kawan Bapak-Ibu yang hadir, dalam meetingnya, nah, kayak, saya mengadakan, materi ini, Bapak-Ibu nanti, ya, atasnya Bapak-Ibu mengisi, apa ya, materi dengan kawannya, terserah, bisa materi, atau cuma perkenalan, yang penting ada uji cobanya, ya, Bapak-Ibu ya, misalnya, saya buat, jam, 2.30, misalnya, nah, selesainya, selesainya, jam 3, ya, ini selesainya, setelah Bapak-Ibu, mau berapa jam, 2 jam, misalnya, oke, ini dibiarkan aja, Bapak-Ibu, nah, kemudian, setelah mengisi, mengisi jadwalnya, hari apa, tanggal berapa, Bapak-Ibu, langsung send, send, kemudian, Bapak-Ibu, nah, di sini lagi, nah, ini tadi ya, Bapak-Ibu, sudah kelihat, ya, maka akan muncul, di bagian bawah ini, jam, jam 3 PM, tadi, saya membuat jadwalnya, maka, kita klik, ya, kita klik kanan, ya, kemudian edit, Bapak-Ibu, edit, nah, setelah edit, Bapak-Ibu, lihat di bagian bawah, bagian paling bawah, sendiri, ya, ini ya, di sini ada, klik join steam, sabar ya, ini, nah, kita pakai kursor, kalau memang, pakai petunjuk, jadi, Bapak-Ibu, bisa, mengklik heal, ya, Bapak-Ibu, langsung klik kanan, di sini, kemudian, copy link, copy link-nya, Bapak-Ibu, setelah copy link, Bapak-Ibu, buka di browser, ini ya, buka di browser, Bapak-Ibu, gunakan, tini, tini, url, ya, seperti ini, tiniurl.com, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, bisa langsung, ya, buka, nah, keluarnya, seperti ini, Bapak-Ibu, nah, Bapak-Ibu, pastikan di kolom, yang kosong ini, nah, paste, dah, kalau sudah, Bapak-Ibu, langsung, make a tini, url, jadi, karena, kalau langsung, Bapak-Ibu, share di grup, hasilnya, akan seperti, saya, yang terakhir tadi, memang, sengaja, saya buat seperti ini, jadi, Bapak-Ibu, tahu, perbedaannya, kalau tanpa, dipendekkan link-nya, maka, link yang kita bagi, itu panjang sekali, Bapak-Ibu, tapi, kalau kita sudah, perpendek seperti ini, maka, ini, ya, akan menjadi pendek, salin alamat link-nya, nah, kalau sudah disalin, seperti ini, inilah link yang kita bagi, di grup kita, atau kelas kita mengajar, ya, bagikan ke siswa kita, nah, kalau untuk pelatihan kali ini, Bapak-Ibu, share di, grup WA, ya, grup WA pelatihan, jadi, nanti, jamnya berapa, Bapak-Ibu buat undangan ke kawannya, ke kawan lain, jadi, kawan lain yang di pelatihan ini, bisa join, dan ikut meeting Bapak-Ibu, ya, Bapak-Ibu, jadi, nanti, ketika Bapak-Ibu praktekan ini, Bapak-Ibu, tidak usah, misalnya, nilpon, misalnya, bu, gimana ini, dan nanti, karena, yang wajib hati itu, yang penting, ada minimal satu orang yang hadir, itu, tidak masalah, ya, Bapak-Ibu, ya, jadi, tidak harus, saya hadir, tidak apa-apa, misalnya, saya tidak hadir, tidak apa-apa, ya, tetap Bapak-Ibu laksanakan, nah, ini, karena masih loading, WhatsApp-nya, ya, nanti, kalau sudah terbuka, link tadi, Bapak-Ibu share, di grup pelatihan, Microsoft Office 365, sehingga, teman yang lain, bisa, mengikuti, webinar, webinar, ya, kita, webinar, Bapak-Ibu, gitu, nah, ini, masih loading, karena di sini, ya, sinyalnya, nah, seandainya, ada pertemuan, ya, sudah di-share, setelah di-share, nah, ternyata, ada yang, yang ikut banyak, ya, Alhamdulillah, Bapak-Ibu bisa juga menyampaikan materi, Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu mau, ya, bisa menyampaikan materi, mengenai COVID, lah, mengenai, ya, terserah Bapak-Ibu, misalnya, Bapak-Ibu ingin berbagi, mengenai media pembelajaran, ya, silahkan, nah, tapi, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, jangan lupa, ya, mendownload, daftar hadirnya, jadi, yang diminta adalah, ya, daftar hadir, daftar hadir, ketika Bapak-Ibu mengadakan rapat, ya, jadi, Bapak-Ibu tidak usah membuat Google Form, atau link, untuk Google Form, bukan, tapi, dari tim ini, langsung, otomatis, Bapak-Ibu, bisa mengambil, daftar hadirnya, Bapak-Ibu, nah, itu kelebihan dari tim, ya, jadi, tidak, tidak perlu, ya, menyebarkan link, untuk daftar hadir, nah, di sini, sudah bisa langsung, di download, kemudian, di tim sendiri, Bapak-Ibu, durasi waktunya, itu lebih panjang, ya, daripada Zoom, ya, saya biasanya, kalau ngajar dulu, pakai Zoom, cuma, setelah mengenal tim, saya menggunakan tim, karena, durasi waktu, karena kita kan free, ya, tanpa bayar, gitu, ya, kecuali yang prabayar, lah, kalau, misalnya, menggunakan tim, waktunya, berapa lama, Bapak-Ibu inginkan, itu terserah Bapak-Ibu, mau lama, mau sebentar, ya, itu di tim, tidak masalah, tapi, kalau kita di Zoom, biasanya, 40 menit, itu sudah, kita terlempar, Bapak-Ibu, padahal nunggu siswa sendiri, itu sudah lama sekali, ya, 30 menit, nunggu siswa masuk, kadang 15 menit, lah, nah, habis itu baru materi, eh, belum selesai, gitu kan, sudah terlempar, nah, itu, ya, tapi, kalau kita menggunakan tim, kita, mau lama, ngasih materi, maupun, ya, sepanjang hari pun, bisa kita gunakan, nah, tugas untuk tim sini, ya, yang, ya, tadi, kita lanjut lagi, Bapak-Ibu, ya, setelah kita bagikan link, ke peserta lain, kemudian peserta lain, ada yang join, ketika ada peserta lain join, Bapak-Ibu, tinggal memberi admit, ya, admit atau mengizinkan, gitu ya, tapi, kalau sama organisasi, ini kan, organisasinya, ini ya, inovatif ya, guru inovatif ya, jadi, kalau sesama kita guru inovatif, kita tidak perlu minta izin, untuk admit, ya, jadi, Bapak-Ibu bisa langsung masuk, gitu, tapi, kalau Bapak-Ibu menggunakan akun Gmail, atau akun lain, dan Bapak-Ibu menggunakan guru inovatif, maka, Bapak-Ibu nanti tinggal admit, gitu, kalau ada orang masuk, nanti admit, gitu ya, nah, berarti mengizinkan orang lain masuk, nah, jumlah pesertanya berapa, Bu, yang wajib hadir, nah, minimal satu orang, Bapak-Ibu, tapi kalau yang hadir, mau 20 orang, Alhamdulillah, berarti, antusias kawan juga bagus, gitu ya, ingin mendengarkan materi, Bapak-Ibu, jadi nanti, kayak seperti webinar gitu, Bapak-Ibu bisa, memberikan materi, gitu, tapi kalau Bapak-Ibu, hanya perkenalan, itu juga boleh, ya, nggak masalah, mau memberi materi, boleh, mau perkenalan aja, juga boleh, yang penting, Bapak-Ibu, yang penting, saya tidak terlalu memberatkan, tugas ini, yang Bapak-Ibu, simulasi, tahu, gitu, caranya, kemudian, Bapak-Ibu, jangan lupa mengambil screenshot, ya, screenshot meeting-nya, atau kayak seperti ini, kita pakai langsung screenshot, ya, langsung, snip tool, ini kan udah banyak nih, kita tampil seperti ini, nah, kita langsung snip tool, kayak tadi, ya, kemudian new, ya, caranya, kemudian langsung, kita simpan, misalnya, langsung daftar aditnya, kita kasih nama, nah, terserah dengan Bapak-Ibu, mungkin, bukti ya, bukti, eee, meeting, bukti meeting, Bapak-Ibu, namanya, dikasih, misalnya, Koko tadi, ya, nah, oke, save, oke, kalau sudah save, ya, Bapak-Ibu, jangan lupa, mengambil, daftar hadir, nah, soalnya, yang dikumpulkan itu, daftar hadir, kemudian, screenshot meetingnya, screenshot meetingnya, Bapak-Ibu, sambil bisa nulis, ya, apa yang dikumpulkan, screenshot meetingnya, ya, screenshot hasil meetingnya, kemudian, link meeting, tadi, yang dikumpulkan adalah link meeting, nah, tadi, ya, link meetingnya, kemudian, Bapak-Ibu, di sini, ya, Bapak-Ibu, bisa download di bagian sini, di bagian, nah, di, participants, ya, participant, Bapak-Ibu, nah, ini kan kosong, tidak ada ya, participant-nya, Bapak-Ibu bisa, ini, nah, klik participant, kemudian muncul, jadi, siapa saja yang, yang hadir, untuk yang lain, bagaimana, Bapak-Ibu, sudah ganti belum, yang saya tampilkan ini, ada enggak, oke, di bagian participant ini, ada titik tiga, Bapak-Ibu, di sini, participant, ada titik tiga, nah, di titik gari ini, ada kolom, ya, ada pilihan download, ya, download daftar hadir, nah, di sini, Bapak-Ibu, di sini, saya download dulu, ya, ya, kita buka lading, ya, nah, ini nanti, hasil, download-an Bapak-Ibu, inilah, ya, yang akan dikumpulkan, nah, sudah di-download, kita lihat, di belakang, Bapak-Ibu, silakan mute dulu, ininya, ya, nah, di sini ada, bagian download, sudah keluar, meeting attendance, ya, meeting attendance ini adalah daftar hadirnya, Bapak-Ibu, ya, Bapak-Ibu, bisa, ya, ya, di sini, jadi, siapa saja yang hadir, jam berapa, detail, ya, keluar jam berapa, misalnya, misalnya karena kendala sinyal, Bapak-Ibu, ya, mungkin, ya, seperti ini, jadi, misalnya, Bu Marisa, ya, Bu Marisa, misalnya, masuk jam 10, nanti misalnya keluar lagi, jam 11, itu akan selalu terlihat, Bapak-Ibu, siapa saja yang hadir dan keluar, itu, otomatis langsung terlihat, di daftar, hadir, nah, Bapak-Ibu, jika Bapak-Ibu, ya, tugasnya itu saja, Bapak-Ibu, daftar hadir, screenshot meeting, kemudian, link meeting, itu yang, tim, kemudian, eh, kelasnya, tadi, ya, screenshot kelas, kemudian, ah, screenshot kelas, berarti ada empat, ya, untuk tim, kemudian, Bapak-Ibu, eh, Bapak-Ibu, ingin, ya, misalnya, ingin belajar, bagaimana sih, ngambil foto yang tadi, ya, bisa, kayak di bioskop, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, bisa ngambil titik 3, ya, klik titik 3, kemudian, seperti ini, langsung, together mode, nah, together mode, ya, nanti, Bapak-Ibu, langsung ke, ya, seperti ini, ini bisa terlihat bagi yang menghidupkan videonya saja, jadi, ini ada orang tiga saja, ya, yang menghidupkan videonya, nih, ya, ini siapa, Bapak, ya, jadi, terlihat siapa yang hidupkan dengan yang tidak, ini terlihat di sini, jadi, Bapak-Ibu, nanti bisa, kalau sudah muncul seperti ini, ya, nah, ini, silahkan dihidupkan, kita ambil foto, bisa, ya, nah, ini boleh untuk arsip, Bapak-Ibu, tidak apa-apa, jadi, kalau nanti hasil meetingnya, Bapak-Ibu ambil yang, yang duduk, oh, boleh, boleh saja, nah, ini bagi yang sudah diupdate, yang terbaru, jadi, sekarang terbaru, jadi, yang kemarin, bulan Juli ini, kursi ini belum ada, Bapak-Ibu, waktu saya ngasih pelatihan yang, ya, ke teman-teman itu, belum ada, eh, fasilitas ini, jadi, ini adalah fasilitas terbaru, ya, yang dimiliki Microsoft, jadi, mungkin beberapa, saat ini tahun depan, mungkin sudah berubah lagi, mungkin fasilitasnya, mungkin lebih banyak lagi, Bapak-Ibu, nah, kita ambil screenshotnya, ya, Bapak-Ibu, ya, nah, screenshotnya, dengan caranya sama, mungkin, ya, caranya sama pakai snip tool, Bapak-Ibu, sniping tool, kita ambil, kemudian, kemudian, kita simpan, kita ambil dulu, jadi, kelihat berapa orang, ya, ini 77, 54 orang, menggunakan, ada yang gunakan akun guru inovatif, dan selebihnya, menggunakan akun lain, nah, ini terlihat di sini, nah, kita simpan, misalnya, bukti, meeting, misalnya, tadi, Lala, misalnya, nah, jadi, ini nanti yang, yang dikumpulkan, Bapak-Ibu, nah, Bapak-Ibu, mudah-mudahan, materi ini, tidak susah, ya, mudah-mudahan, eh, Bu Nur Rahma, suaranya termute, oke, makasih, termute, nih, apa-apa, nah, mudah-mudahan, tidak dimute lagi, jadi, Bapak-Ibu, eh, ini tadi, ya, fasilitas Microsoft, nah, yang terakhir tadi, adalah background-nya, Bapak-Ibu, ya, Bapak-Ibu ingin mengganti background, silahkan, tapi, ini tidak wajib dikumpulkan, ya, Bapak-Ibu, ini hanya sekedar tambahan, jadi, kalau kita sudah memakai awal, awal, biasanya, kita sudah ada background-nya, untuk yang sudah update terbaru, bu, 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 ini, bu Roma, apa, tampilannya tidak ada, screen-nya tidak kelihatan, hitam saja, oh, iya, oh, iya, iya, oke, terima kasih, Pak Doni, iya, baik, gimana, Pak Doni, oke, masih buram, enggak ada, bu, cuma suaranya saja, kelihatan, iya, untuk teman yang lain, gimana, untuk Bapak-Ibu yang lain, iya, seperti, iya, bu, maaf, tidak terlihat tampilan apa-apa, ibu, oke, saya coba lagi, ini, terlihat, ini, terlihat, ini, Pak Ibu, terlihat enggak, di situ, terlihat, ya, terlihat, di sini, tidak terlihat, ibu, Oke gimana Masih tidak terlihat Bu Maaf Pak Amar Januar gimana sudah terlihat ya Sudah Bu jelas screenshot kan Iya Nah ini tampilan layar kita yang banyak orang ya Tampilan layar di laptop Ibu ya Iya Di saya terlihat jelas Bu Oke berarti mungkin yang biasanya Untuk Microsoft Office 365 atau Tim ini Untuk share screen Share screennya itu Mungkin yang sinyalnya bagus Biasanya bisa melihat dengan jelas ya Yang sinyalnya benar-benar bagus ya Tapi kadang-kadang juga sinyalnya Ada yang kurang bagus itu Biasanya kabur atau hilang gitu ya Hilang sendiri Kemudian Demikian ya tadi ya Untuk materi kali ini Mengenai Tim sendiri Ya aplikasi Tim Dengan Office 365 Di mana Aplikasi Tim ini merupakan bagian dari Office 365 Jadi kita hari ini belajar tentang Office 365 Academy Teacher nya dengan Microsoft Team nya Bapak Ibu Silakan Bapak Ibu sebelum kita akhiri Bapak Ibu ya Bisa bertanya jika ingin bertanya Silakan saya beri kesempatan Bisa angkat tangan Mungkin ada kolom bagian angkat tangan ya Ada angkat tangan Bapak Ibu bisa dilihat di Laptopnya atau HPnya Di situ ada angkat tangan Bagi yang bertanya silakan Angkat tangan Bisa bertanya Ibu Saya Dava Gusti Ya silakan Ibu Oke terima kasih kesempatannya Ibu Norohma Kali ini saya ingin bertanya tentang Yang pertama ya Ibu Dari tadi malam saya mengikuti Arahan Ya sebagian kecil barangkali ya Ibu Di grup WA Bahwasannya Di situ yang pertama yang saya ingin Berjelas Untuk mengikuti Melakukan apa yang Ibu instruksikan tadi Nah pertama kita harus lakukan Kita harus membuat akun Microsoft dulu ya Ibu ya Mengaktifkan Mengaktifkan Bukan membuat Mengaktifkan Mengaktifkan Akun Microsoft 365 ya Ibu ya Kemudian baru mengambil bagian yang Teacher akademinya ya Ibu ya Atau bagaimana Atau tidak terpisah Teacher akademinya dengan Microsoft 365 itu yang saya tanyakan yang pertama Yang kedua adalah Dimana mengambil Apa tadi Snepping tools Itu kurang ini saya tadi Ibu Dimana mengambil Snepping tools Dalam Penscreen Penscreen Setiap agenda yang kita akan Lakukan di Microsoft Tim ini Mungkin Ibu itu saja Terima kasih Iya Terima kasih Ibu Delva ya Bispa Agustin Jadi Yang pertama Yang harus kita lakukan Makanya sebelum hari-hari ini Untuk akun harus aktif dulu Nah selebihnya Kemarin juga Sudah ada yang banyak Banyak yang sudah menggerdakan Akademin teachernya Nah Tadi sudah saya jelaskan di awal Bahwa Microsoft Akademin Microsoft Office 365 ini Ini sangat komplit sekali ya Dari hal PowerPoint Microsoft Subway Dan OneNote Dan lain-lain Ya Dimana Kemudian ada aplikasi Tim Aplikasi Keizila Nah Selain itu Selain ya Ini fasilitas dari Office 365 ini Juga menyediakan Kursus ya Kursus Kursus yang gratis Sekali ya Bapak Ibu ya Kalau Bapak Ibu Punya akunnya Nah Akun Yang kali ini Kita akunnya Menggunakan Guru inovatif Ya Bapak Ibu Jadi Kursus-kursus ini Disediakan secara gratis Ya Atau kursus itu ya Kemudian Ada nilai Dan juga Ada sertifikat Nah Bapak Ibu Nah sayang sekali Kalau ada kursus gratis Tidak diikuti Makanya Tugas dari Microsoft ini Yaitu Mengerjakan kursus tersebut Ya Jadi itu Manfaatnya Untuk kita juga Ya Kalau Di kursus itu Sebenarnya bagus sekali Materi-materinya Dari 13 kursus Bapak Ibu Misalnya lebih kan disitu Bukan 13 kursus saja Sebenarnya Ada 20 Atau Saya dulu Ngerjakan 20 Lebih Nah Tapi yang wajib Adalah 13 Bapak Ibu Untuk mendapatkan Yang Office 365 Itu Nah yang Sertifikatnya Yang saya tunjukkan Tadi Kemudian Bapak Ibu Seandain Bapak Ibu Ngerjakannya Maka Transkip nilainya Juga Bapak Ibu Akan dapat Jadi Office Academy Teacher Ini merupakan Bagian Atau miliknya Office Microsoft Yang sama halnya Dengan Office 365 Kemudian Pertanyaan yang kedua Bagaimana Cara Sipping toolnya Ini mudah Sekali sebenarnya Bapak Ibu Nah Saya coba Praktiknya Saya coba Praktikan lagi Disini bisa Terlihat Ini adalah Tampilan Layar saya Laptop saya Dimana Saya Bisa Melihat Bapak Ibu Semuanya Disini Kemudian Bapak Ibu Lihat Di bagian Bawah Ada Type Hero To search Disitu Bapak Ibu Bisa langsung Ketik S Misalnya Ketik S Keluarlah Snipping tool Nah Disini Fungsi Snipping tool Inilah Untuk Bapak Ibu Mengambil Screen shootan Screen shoot Bapak Ibu Kalau Snipping tool Ini Kalau Microsoft Yang 7 ya Itu Tidak ada Dia kayaknya Mulai ada Itu Setahu saya Si Yang 8 Sampai 10 ya Windowsnya Windowsnya Nah Kita New Langsung Kita Screenshot Gambarannya Seperti ini Nah Kita Langsung Dan Kita File Kita Simpan Ya Kita Simpan Nah Tersimpan Yang itu Ada di Picture Nanti ya Ini Sembar Kita Save Sudah Kasih Nama Kita Save Nah Nanti Pak Ibu Nyarinya Bisa Di Picture Kalau Di Gambar Bapak Ibu Seperti itu ya Ibu Delva Caranya Mudah-mudahan PC saya Ini Windows 7 Ada Solusi Lain Itu Enggak Bapak Kalau Ada Solusi Lain Bisa Digunakan Yang Penting Bisa Di Screenshot Oke Baik Misalnya Tidak ada Semining Tool Yang Penting Ada Solusi Lain Tidak Masalah Yang penting Terjadi Untuk Screenshot Yang penting Ada Di Kerajaan Oke Terima kasih Sama-sama Mungkin Untuk Yang Lain Silahkan Jika Ingin Bertanya Halo Assalamualaikum Iya Aku Salam Pak Pak Basuki Pak Januar Pak Januar Pak Januar dulu Saya dulu Silahkan Pak Oke Makasih Terima kasih Atas ilmu Yang Diberikan Ini Sangat Bermanfaat Sekali Cuma Ada Beberapa Pertanyaan Yang Ingin Saya Tanyakan Terkait Dengan Tim Ini Yang Pertama Jika Siswa Kita Nantinya Itu Tidak Memiliki Akun Office 365 Dan Hanya Memiliki Akun Gmail Apakah Bisa Siswa Tersebut Kita Masukkan Dalam Kelas Kita Yang Pertama Yang Kedua Apabila Kita Membuat Jadwal Di Meeting Jadwal Meeting Untuk Pertemuan Bisa Kita Bilang Itu Nanti Tiga Hari Yang Datang Apakah Jadwal Meeting Tersebut Akan Tampil Di Kelas Grup Kelas Sehingga Siswa Tidak Perlu Lagi Kita Bagikan Link Tetapi Di Kelas Mereka Sudah Langsung Tampil Bahwasannya Pada Hari Ini Tanggal Sekian Itu Akan Ada Kelas Pertemuan Dengan Kita Terima Kasih Bu Saya Jawab dulu Ya Nanti Baru Pak Zenwar Jadi Terima Kasih Pak Basuki Atas Pertanyaannya Kemudian Pertanyaan yang Pertama Tadi Siswa Yang Tidak Memiliki Akun Office Guru Inovatif Apakah Bisa Masuk Di Kelas Kita Jadi Bapak Ibu Tugasnya Membuat Kelas Bapak Ibu Bapak Ibu Bisa Menambahkan Siswa Bapak Ibu Sendiri Yang Memiliki Akun Gmail Siswa Bisa Ditambahkan Meskipun Siswa Tidak Mempunyai Akun Guru Inovatif Itu Tetap Bisa Ditambahkan Di bagian Tadi Tambah Untuk Pesertanya Seperti itu Bapak Atau Misalnya Bapak Ibu Dengan Cara Cepat Seperti Yang Saya Kemarin Itu Bisa Lihat Tadi Sudah Saya Buat Tutorialnya Kemarin Sudah Saya Buat Membagikan Kode Yang Seperti Bapak Ibu Masuk Jadi Kita Tidak Menambahkan Misalnya Tidak Menambahkan Siswa Di Kelas Kita Satu Per Satu Itu Memperlukan Waktu Bapak Ibu Tetapi Jika Bapak Ibu Ngambil Kodenya Atau Linknya Saja Dan Share Ke Siswa Bapak Ibu Di Grup Siswa Atau Grup Kita Kayak Kemarin Pelatihan Bapak Ibu Tinggal Masuk Caranya Sama Dengan Bapak Ibu Masuk Ke Kelas Yang Sudah Saya Buat Seperti Itu Jadi Memperingan Kerja Bapak Ibu Tetapi Ibu Saya Ingin Tetap Memasukkan Siswa Saya Tidak Mau pakai Kode Atau Misalnya Link Tidak 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 Dimasukkan Tapi Satu Per Satu Dimasukkan Kerjanya Lebih Lama Seperti Itu Pertanyaan Yang Pertama Kemudian Pertanyaan Yang Kedua Jadwal Bapak Ibu Yang Sudah Dibuat Misalnya Bapak Ibu Ingin Membuat Jadwal Meeting Belajaran Bapak Ibu Misalnya Materi Fisika Materi Itu Akan Bapak Ibu Ya Laksanakan Tiga hari Tiga hari Yang akan Datang Dibuat Sekarang Oh Tidak Masalah Bapak Ibu Caranya Sama Seperti Yang Saya Tunjukkan Tadi Caranya Kemudian Apakah Bisa Muncul Kelas Ya Tidak Bapak Ibu Tetap Dikopi Dulu Linknya Kemudian Nanti Dibagikan Di Kelas Misalnya Dibagikan Di Kelas Grup BA Ataupun Grup Yang Di Teams Seperti itu Bapak Ibu Seperti itu Pak Basuki Oke Terima kasih Bu Nur Rahma Terima kasih Sekali Pencerahannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Lanjut Silahkan Pak Ahmad Yanuar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ya Pak Terima kasih Kesempatannya Jadi Di sini Yang pertama Yang ingin saya Tanyakan Itu adalah Tadi kan Ada tugas Itu Share Hasil Memperpendek Link Ya Bu Ya Iya Nah Kebetulan Untuk Memperpendek Link Itu kan Ada beberapa Fasilitas Online Yang bisa kita Gunakan Bu Ya Apakah boleh Nanti saya Gunakan Selain Dini Tadi Misalkan Menggunakan GG.GG Atau Satu lagi Ada Lupa Namanya Boleh Kira-kira Oke Terima kasih Atas Pertanyaannya Bagus Sekali Ya Satu lagi Bu Mungkin Ada Masih Yang saya Ketinggal Ini mungkin Bukan pertanyaan Tapi permintaan Bu Mungkin Nanti Ibu Sempat Dan berkenan Untuk Apa Menyampaikan Poin-poin tugas Yang harus Dikerjakan Pada hari pertama Ini di Grup PA Bu Pas Waktu Kami Apa Jadwal Tugas Mandiri Seperti itu Bu Begitu Bu Yang ingin Saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Atas pertanyaan Pak Ahmad Januar Jadi Tadi Yang sudah Saya demokan Itu adalah Bagaimana Memperpendet link Dengan Tini's URL Jadi caranya Seperti itu Tetapi Bapak Ibu Fasilitas Dari internet Sendiri Selain dari Tini's URL Itu juga Ada yang lain Seperti Yang Bapak Januar Tadi bilang Misalnya JJ Ataupun Yang lain Jadi Kalau Seandainya Bapak Ibu Menggunakan Yang lain Tidak masalah Bapak Ibu Yang penting Link itu Jadi pendek Seperti itu Saya beri The arus Tini URL Tini URL Ini Yang sudah Mungkin sering Dipakai Jadi Kalau Bapak Ibu Ingin Menggunakan Yang lain Silahkan Yang penting Linknya Jadi pendek Tidak panjang Seperti yang Tidak panjang Sekali Oke Itu ya Pak Ahmad Januar Kemudian Pertanyaannya Di WA Insyaallah Nanti Tetap akan Saya share Di grup WA Tapi Biasanya Kalau sudah Saya buka Nanti Kan banyak Chat Ya Saya Emang Saya buka Soalnya Ya untuk Sekarang Mungkin masih Saya Kunci dulu Maksud saya Biar fokus Oh apa sih Yang mau Di ini Setelah ini Saya akan Saya buka Jadi Bapak Ibu Misalnya Kebetulan Saya juga Ini ya Kegiatannya Juga Tidak Tidak Ini saja Jadi Jadi juga Saya Kita berbagi Bersama-sama Jadi ilmu Yang kita dapat Kita bagi bersama-sama Yang Yang tak Sudah tahu Bisa berbagi ke Kawannya Yang belum tahu Jadi Saatnya ada pertanyaan Kawannya tahu Bisa langsung Sempat Jawab Langsung dibalas Tidak Apa-apa Ya Bapak Ibu Ini malah Saya senang Berarti Diskusi Di Ini komunikasi Di grup WA Itu Bagus Gitu Ya Kemudian Sebenarnya Saya inginnya Sebenarnya Diskusinya Di Teams Cuma Karena kita Seringnya Kebiasaan Di WA Ya Apa mungkin Seperti Anak didik kita Ya mungkin Jadi Di Teams Biasanya Belum dilihat Tapi di WA Sudah dilihat Dulu Padahal di Teams Nanti juga Akan Disharekan Insya Allah Setelah ini Saya akan Upload Untuk tugas Hari ini Di post Saya tugas Di channel Tugas Jadi nanti Bapak Ibu Bisa melihat Apa saja Si tugasnya Di situ Nanti sudah Saya kasih juga Tutorialnya Mungkin cara Ngerjakannya Di situ Ya Bapak Ibu Begitu ya Pak Ahmad Januar Terima kasih Atas pertanyaannya Seperti itu Silahkan Untuk Bapak Ibu Yang lain Yang ingin Bertanya Jika Tidak ada Pertanyaan Karena Ini juga Mendekati Sholat Duhur ya Mungkin Bisa Kita bisa Akhiri ya Dan nanti Bapak Ibu Bisa lanjut Di tugas mandiri Bu Gimana Bu Kalau saya Sudah Mengerjakan Tugasnya Sekarang Ya Tidak Bapak Nanti Berarti Selesai Tinggal Bapak Ibu Kirimkan Saja Di bagian Channel Yang tugas Di tim Timnya Nantinya Kalau Bapak Ibu Menggunakan HP Biasanya Tidak bisa Mengirim tugas Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Kalau mengirim tugas Harus gunakan Laptop Untuk tim Di HP Yang didownload Di HP Itu Bisa Tetap bisa Dipakai Cuma Tidak bisa Semaksimal Seperti kita Yang di laptop Seperti itu Bapak Ibu Bapak Ibu Silahkan Kalau ada pertanyaan Kalau tidak Ada pertanyaan Saya Mungkin Sebelum saya Akhirin Jadi Perlu diingat Tugas hari ini Yang pertama Yaitu Tugas hari ini Nanti Misalnya hari ini Bapak Ibu Belum sempat Mengerjakannya Bapak Ibu Bisa mengerjakannya Besok Tidak apa-apa Tapi Jangan sampai Melewati Hari Rabu Eh Hari Selasa Ya Bapak Ibu Soalnya nanti Tidak akan Ada Mohon maaf Sekali Tidak akan ada Tambahan waktu Lagi Ya Jadi Karena Dari pihak Microsoftnya pun Tidak mau mundur lagi Jadi Tanggal 17 Sudah berakhir Tugas Harus sudah Selesai juga Jadi saya juga harus laporan Ke pihak Microsoft Siapa-siapa saja yang lulus Jadi nanti tanggal 17 Itulah Hari Selasa Itulah Penentuan Siapa yang lulus Sedangkan Yang tidak Makanya Untuk Mengerjakannya Juga Bisa dimulai Dari sekarang Misalnya Bapak Ibu Ada waktu Misalnya Terus Misalkan nanti ya Mungkin ada kejadian juga Ketika membuat meeting Kemudian peserta lain Tidak ada yang join Mungkin ya Mungkin Ya Bapak Ibu Misalnya Tidak ada yang join Bapak Ibu bisa Mungkin ada saudara Atau suami Atau istri Gitu Tidak apa-apa Nanti bisa join Yang penting ada hasil Screenshotnya Yang penting Bapak Ibu Bisa Intinya bisa simulasi Seperti itu ya Bapak Ibu ya Terus Nanti tidak ada Kawan lain masuk Terus Bapak Ibu Sudah Ini Kecewa Terus Melanjutkan Jangan Seperti itu ya Minimal satu orang Itu yang penting Langsung di screenshot Demikian Bapak Ibu Kayaknya sudah Tidak ada pertanyaan lagi Mudah-mudahan Apa yang saya jelaskan Ini Bapak Ibu bisa Memahaminya Dan juga Bisa Mengerjakan Tugas-tugasnya Nah Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih Bu Nurahma Sama-sama Terima kasih Bu Iya Sama-sama Bu Bisa istirahat dulu Sudah lapar Sudah Ya Keberkati Ibu Jangan lupa ya Ibu Dikirimkan tugasnya Terima kasih Bu Semuanya Iya Sama-sama Sama-sama Nanti 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 Oke Ini Rekamannya Saya bagi Oke Sip Oke Terima kasih Inni